oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan penistapan maketan disini kita mau menuju ke puncak Gunung Belego bro seperti ini tracknya ini kita pakai motor Grand Manenbako bro nah seperti ini kalau mau ke puncak Gunung Belego jadi tracknya adalah track jalan berbatu dan lumayan manja ya ini kalau motor makanya ini kita coba dipakai motor tua ini kuat kan ini pakai motor Grand Bro nah seperti ini gunakan GG1 Oke ini viewnya dari atas nah ini jalannya Jalan Nakadam bro oke bro jalannya Jalan Nakadam nah ini masih bersama Benistewan sama ketan Oke kita eksplor nah disini ada jalur YV Bro ada jalur YV nah ini lumayan Bagaimana terus guys oke ini ada towernya juga tuh oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih bersama Benistewan Jalan Nakadam dikit ini di sini di sini kita mengeksplor Gunung Belego bro koren ternyata dari sini nah ini kita ada di pos 1 lah istilahnya karena disini eh motor kita harus istirahat dulu nah kita lihat bareng-bareng itu koreng-bareng bro pemandangnya bro jadi itu ada Gunung Bancak ada Gunung Bungkuk yang kelihatan nih Gunung Bancak sebelah sana Gunung Bungkuk sebelah sini sudah mata memandang kelihatan semua nah sebelah ini hutan hutan belantara yang lumayan apa ya lumayan lebat tapi banyak Maoni ya Maoni sama Gemara nah koren bro kita bisa disini melihat Sakrawala ya di sana itu nah itu Gunung Bungkuk nah sebelah sana itu Gunung Bancak Oke mantap dia Oke Bro mudah-mudahan kamu gimana ya mendapat pengalaman baru ya mendapat pengalaman baru ya lihat di sini sorry ini agak nih melihat nuansa baru dari sudut sebelah sisi lain di dari Kabupaten Magetan di sisi selatan Kabupaten Magetan dari bungkuk ini terbagi dari tiga desa 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 sayutan desa Trosono terus desa Unut ya kalau di Magetan itu nah sebelah sana Gunung Beligo itu Wonogiri jadi sebelah barat itu Wonogiri kita ada di sisi timurnya koren bro di sini bro nah suasananya itu Ponorogo kelihatan Gunung Gamping Gunung Gamping itu Ponorogo Hai Oke kita lanjut lagi perjalanan nah kita ekspor naik ini ada jalannya seperti ini yang kita lewati tadi jalannya berutama makadam tapi masih bisa dilewati oleh peda motor tentunya enggak usah ngoyo-ngoyo ya ini meja motor Cigren Cigrendil masih mampu di sini nanti kita coba yang di sana tuh mampu enggak dia tapi kita geliak-geliak aja santai-santai saja mengikuti irama Oke ini dengan si pejuang tahun 96 kejuang-gelam let's go Oke Bro nah ini adalah sisi dari segala utara Gunung Belego nah dibawah sana itu bisa ngunut bro Hai ngunut Kecamatan Parang nah ini ada peting petingnya lumayan ekstrim lumayan curam ini kelihatan tapi sama penduduk masih bisa ditanami juga tuh kebanyakan sini eh yang ditanam adalah tembakau tembakau sama jeruk dibawah yang dibawah sana itu jeruk Oke mantap jiwa Nah itu kelihatan cakrawala batas cakrawala keren Oke Bro kita lanjut lagi untuk mengeksplor Gunung Belego let's go Oke Bro akhirnya kita nyampe di Gunung Belego dan kita disambut oleh burung elang ya Nah itu Bro ya semakin tinggi semakin tinggi deh nah itu burung elang ya oke Bro kita disambut burung elang ya dia menggunakan tenaga angin ya jadi tidak menggerakkan sayapnya tapi bisa langsung naik 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 itu kurang lebih yang para layang ataupun sistem yang dipakai dalam olahraga dirgantara ya jadi ia tanpa menggerakkan sayapnya dia bisa terbang Hai kelihatan enggak Bu ini ulap banget bro silomen nah oke Bro nah ternyata di balik Gunung Belego itu di tengahnya ini ini ada semacam kedulunya mungkin kawah ya karena lekukan cekungan tapi sekarang kawahnya sudah mati ditanami sebagai kebun ya kebun bagi masyarakat setempat kebun bagi masyarakat kita mengeksplor lagi nah sebelah sini nah ini adalah pertigaan ya berdiri di atas pertigaan dan sebelah sana sebelah kiri itu ya saluk satunya ini sebelah kanan dan dua-duanya ini ada apa itu ada semacam gasebunya yuk kita lihat dulu yang sebelah kanan dulu ya karena lebih dekat nah itu kelihatan gunung pancak gunung bungkuk gunung yang dipenuh rogoh kelihatan semua dari sini oke bro kita lanjut lagi explore Magetan mantap jiwa dan salut ya untuk temen-temen yang disini ini sudah ditanami eh apa beringin ya beringin tapi sayangnya beringnya di pepresi kalau bisa biarkan aja biar biar tumbuh secara alami biar lebih cepat gede tersebut tumbuhan apa bulu ya beringin Nah nanti Insya Allah bisa menyimpan air Oke selanjutnya kita let's go selanjutnya let's go let's go kita selanjutnya sambut dengan tuku mungil Selamat datang gunung belikus 996 meter dari permukaan laut desa petersono KKN Universitas Veteran tahun 2018 oke kenangan terima kasih mas bro yang kakak Universitas veteran Unifet ya ini bener-bener kita eksplor lagi bro kita lanjut lagi ya seperti ini keadaannya sepi mampring nggak ada orang harus juga petualang yang bisa nyampe sini karena tidak ada yang jualan apa ya karena di sini tidak ada yang jualan ilok ataupun obok wipental ya di sini tidak ada apapun itu yang ada telah pemandangan dan pemandangan dan pemandangan ini khusus jiwa petualang yang ada yang ini akan bingung lah Astral Impreza Honda tekan sudah sampai di sini ya tetap kuat tapi dari bawah tadi kita gunakan divi satu terus ya hati-hati nanti kita turunnya juga divi satu atau engine breaknya Oke selanjutnya kita menuju ke gas itu yang sebelah barat jadi kita udah nyampe nih di gas itu sebelah barat nih seperti ini sebelum peliku kalau kita lihat sekelilingnya apa on kita berputar ini dilihat dari kasih punya ya ini ini kita di musim apa musim kering ya musim kemarau jadi di puncaknya binomblego ini ada semacam bekas kawah karena dia berbentuk cekungan nah sebelah sana itu itu warna kiri juga ini adalah penutupnya Oke kita lanjut lagi Oke Bro Nah itu view lain dari sisi sebelah utara dari Gunung Bungguk nah kelihatan gunung legonya gunung bancak atau rancang mencana yang disana Oke nah kita penasaran nih pengen ke puncak yang sebelah situ bisa diakses dengan motor nggak ya kira-kira yuk kita ikuti lagi perjalanan berikutnya let's go eh ternyata ini dah akhir perjalanan kita explore gunung dan blego karena kita tidak tahu arahnya ke situ dan ternyata jalannya cukup apa ya cukup menantanglah bilangnya kalau sendirian terserahnya keluar gini Oke kita aja jangan lupa like subscribe di share share yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati oke kita mau turun dulu salam salam dari desa ke desa pesona Indonesia apapun itu ya Dakar kok ya karena kita lumayan terang-anggah di sini oke cacau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Terima kasih telah menonton!